Jadi teman-teman ini adalah hasil dari sambung pucuk bibit alpukat Halo semua kembali lagi dengan saya Martina dari Martina Nursery Garden Jadi di video kali ini kita akan memperlihatkan kalian cara sambung pucuk yang benar untuk pohon alpukat Tanpa berlama-lama mari kita mulai Jadi pertama kita harus potong daun entresnya Ada entres dari alpukat aligator unggulan yang sudah sering beruah dan variannya sangat unggul Pilih entres yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu mudah seperti ini contohnya Sebelum kita mulai untuk sambung pucuk kita harus mempersiapkan beberapa hal yaitu pertama Gunting tanaman Plastik PE Dan juga pisau Ini ada alpukat yang kita tanam langsung dari wijinya Langkah pertamanya adalah untuk memotong sedling alpukat Kemudian belah di bagian tengah seperti ini Lalu sayat entres sampai runcing Contohnya seperti ini Lalu Masukkan entres itu ke sela-sela sedling yang sudah dibelah menjadi dua seperti ini Dan ikat entres menggunakan plastik PE Jangan terlalu kuat mengikat di bagian atas Karena akan cepat patah Tidak seperti ini Tidak seperti entres Pohon mangga yang kuat Karena inilah pohon alpukat Dan jenis entresnya itu tidak sama Lilit seluruh bagian entres Tapi yang seperti saya bilang sebelumnya Tiba untuk bagian pucuk atau atasnya Jangan diikat terlalu kencang Jangan diikat terlalu kencang Seperti ini ada hasil Jadi dari lilitan Menggunakan plastik PE tadi Ini adalah hasil dari sambuk pucuk pohon alpukat Bisa dilihat Sudah tumbuh pucuknya Ini hasil dari sambuk pucuk yang kita lakukan dua minggu yang lalu Atau perbelas hari yang lalu Dan begini hasilnya sekarang Dan muncul tunas yang baru seperti ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk like video ini Subscribe ke channel kita Dan share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian Semoga video ini berlepas bagi kalian Sampai jumpa di video berikutnya Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya!